ya oke guys nyambung lagi, ini bagian dalamnya tadi Nissan Serena C26 yang model fast lift tipe X ya, tipe standar bukan yang highway star kalau dari kabinnya sama, gak ada perbedaan antara highway star sama yang non highway star dia tetap sama aja untuk ininya, dalamnya, interiornya jadi tombol-tombolnya itu mirip semua kemudian head audio dan lain sebagainya di tengah juga udah ada apa namanya untuk TV nya juga sama baik yang highway star sama yang tipe X nah ini, kita lihat kalau bagian belakangnya seperti ini gue apa adanya, jadi barangnya juga banyak dimasukin untuk barang-barangnya oke, sekarang kita coba nyalain dia ini ya, tombolnya start-stop engine jadi tinggal kita injek rem biasa mobil Matic kunci dideketin nah, terus kita nyalain oke, yang pertama kita nyalain AC AC nya disini nah, ini suhu paling rendahnya 18 derajat dia ada beberapa mode ya ini gue gak akan bahas detail ya, terus ini kipasnya untuk ngegedein terus ini untuk udara luar masuk ke dalam atau udara luarnya kita tutup hanya udara dalamnya bersirkulasi terus nyalain tombol AC tengah kita gak perlu ke tengah tangan kita cukup rear on ini udah AC tengah udah nyala terus ini kalau matiin lagi seperti ini terus kalau ada AC tombol auto dan sebagainya ini buat defogger ya jadi buat kaca kalau kabut dan sebagainya bisa kita pencet aja supaya kita gak terlalu harus ngelap-ngelap gitu kalau lagi hujan nah, ini kita matiin aja sip oke, gak ada masalah nah, ini untuk head unitnya disini gitu ya, gue gak nyalain dulu biar gak keganggu nah, sekarang coba kita cobain turun ya ya, kita lihat dari luar nah, ini kebetulan untuk apa namanya kaca sipionnya gue tambahin pakai Broadway jadi supaya panjang ini wide jadi kita ngeliat banget sampai belakang kalau standarnya kita agak kurang ya daya pandang jarak pandang ke belakang gitu nah, ini udah pakai Broadway dan dia udah udah gabung sama kaca film juga jadi kita kalau malem didim dari belakang atau siang tuh kita gak panas gitu ngeliat kaca spion belakang gitu jadi kita nyaman lah dalam berkemudi nah, ini lebih ke apa warna biru ya untuk kaca spionnya nah, kemudian ini untuk lampu kabin mungkin nanti pas lagi dia ada tiga lampu jadi enak kalau yang kanan aja yang kiri aja yang tengah ya, jadi emang nyaman banget lah kalau untuk keluarga karena lampunya banyak gitu terus ini untuk biasa cermin tapi sayangnya dia gak ada lampu baik di model ini atau Highway Star dia gak ada lampu jadi hanya pakai lampu kabin aja yang pengemudi juga sama ini juga sama dia seperti ini oke nah, sekarang gue coba lihat ke belakang ya nah, ini sisi kiri jadi dia captain seat semuanya ini ada ada ininya semua captain seat ini kebetulan tas gue ada ini masker ada cemilan ya nah, ini bisa naruh barang ya dia dashboardnya enak banget disini ada ada box ya ini gue biasa naruh buku service disini juga ada space nih bisa naruh kayak kotak HP aja bisa naruh segini terus ini ada ada buat lacingnya juga bisa naruh belanjaan sekalian nah, di depan penguburi juga disini ada dashboard di dalam dashboardnya ada lacingnya juga enak kalau mau naruh-naruh yang apa namanya penting-penting kayak misalnya kacamata dan sebenarnya kita naruhnya disini gitu kacamata terus receh-receh ya terus kalau kartu mungkin bisa naruh disini imani itol ini gue pakai permen fisherman fresh biar gak kantuk kalau di jalan terus ini transmisinya standar ya metik gue gak bahas terus disini juga ada kabin buat naruh minum ya bisa naruh aqua botol ini hand sanitizer lagi covid kebetulan jadi selalu sedia hand sanitizer di sebelah sana juga ada lacinya buat coin ataupun buat sampah kecil terus disitu juga ada pojoknya ada untuk naruh aqua ya seperti ini juga bisa naruh kopi naruh aqua dan sebagainya nah ini buat power apa maksudnya untuk power window jadi untuk jendela pengatur ya kemudian ini buat kunci dia serena nissan serena itu beda sama mobil toyota atau ya toyota atau dehatsu atau mazda kalau dia jarang serena itu baru jalan misalnya kita ngegas kecepatan 15-20 km per jam misalnya atau 10 km per jam dia langsung ngunci otomatis dia nguncinya manual gitu nih kita buka tutup jadi jangan lupa kalau kita udah jalan kita gak ngunci anak kita buka pintu tengah tuh bahaya banget jadi jangan sampai lupa buat ngunci karena dia gak ngunci otomatis nah disini buat biasa ngelipat spion nah itu kayak gitu ya ngelipat spion nah ini spionnya seperti ini terus ini buat ngatur tinggi atas bawah kiri kanan nah ini buat ngatur projector lainnya dia punya 3 setting rata-rata jadi kalau penumpangnya banyak di belakang jangan di setting 0 atau jadi setting 1 kasihan orang dari lawan di jalan ketemu sama mobil kita dia bakal silau jadi kita settingnya 3, 2 atau 1 jadi tergantung beban di belakang kalau beban di belakang kan mobilnya berarti agak begini kalau begini lampunya kita gak setting berarti lampunya akan ke atas dan nyakitin mata dari lawan mobil kita nah untuk indikator standar lah ya sini bisa naruh macam-macam nih di pojok nih jadi karena emang dashboardnya luas banget gue bisa naruh macam-macam itu ada bisa naruh termogan lah karena siap sedia lah buat di jalan terus sticker-sticker untuk izin masuk rumah ya terus bisa naruh kos kaki juga tuh amazing kan emang space-nya disini ada banget nih naruh dompet dompet tebel gitu kan terus disini juga ada ada apa tisu gue naruh tisu jadi tebel ini dia untuk space-nya gitu jadi emang luar biasa lah gitu jadi gue kadang-kadang naruh disini biar gak lupa gitu nah seperti ini gitu oke sementara ini bagian depannya kalau kita lihat bagian belakang standar lah ya jadi kalau yang udah pernah lihat review lain Nissan Serena atau Toyota Foxy lah ya ini saingannya seperti ini gitu jadi ini kiri-kanan terus ini kabin belakang oke sementara gue stop dulu gue coba mau nge-review dari luar lagi masuk ke dalam terutama masuk ke kabin tengah karena luas banget terutama 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 Terima kasih.